musik di 2012 harganya cepe temen temen 100 juta 2012 dolar masih berapa? seratusan lah second 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 ya bukan baru second totalnya ngomongin untuk angka pastinya kan pasti akan susah yang jelas di atas 1 masih di bawah 2 halo temen temen semua selamat datang bersama Rizwan di channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan nah temen pemancara gue kali ini dan mobil yang jadi bintang kamu kali ini spesial seperti wawancara yang lain tapi kalau ini pasti di dalam pemenang ataupun yang dapat awarding dari di adri showcase 2024 sekarang kita kedatangan Honda Civic ST Low full full sampe gelas-gelasnya jangan main-main ini kemaren dapat award Hannah Barton Choice jadi Hannah kemaren suka banget sebenernya semua juri suka banget yang mobil ini tapi yang peaknya akhirnya Hannah jadi kemaren menang award Hannah Barton Choice penasaran kenapa jadi Hannah Barton Choice karena kita ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari owner nya temen nama gue Mas Hanip sehat ya alhamdulillah jadi kemaren gue juga gue udah liat mobil ini beberapa kali di instagram temen-temen saat gue kemaren ngeliat langsung di showcase jujur gue sih amazing karena banyak banget barang gaib yang nempel di mobil ini iya gak sih jadi buat temen-temen penasaran nih kita akan bahasnya langsung ke mobilnya simp honda cvkc lo ini tapi sebelum kita bahas temen-temen yang nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya gitu nah sebelum temen-temen kita mulai ini langsung kita mulai karena akan panjang nih untuk obrolan karena gue jujur penasaran banget sama mobilnya tapi pertama-tama kita reing dulu Tenk ini basic nih honda cvkc lo tahun berapa tahun 92 Tenk tahun 92 jadi bisa dibilang ini adalah angkatan pertama dari honda cvkc lo bener ya makanya ada si sand fender karena di atas 93 yaitu 94 dan 95 sudah tidak ada sand fender sama biasanya kalau sand depannya itu half moon atau yang bisa dibilang setengah kuning iya setengah oran kalau di luar bisa dibilang itu sand america iya gak sih jadi itu half moon itu menandakan kalau 94 dan 95 facelift lah ya facelift betul kalau mobil gue aneh depannya half moon belakang pakai sand juga gak apa-apa kalau gue suka half moonnya tapi mobilnya mobil tua biarin pasangnya aja tapi kalau ini memang aslinya tahun 92 bener ya iya bener 92 mungkin banyak banget yang penasaran gue juga pribadi penasaran basic awal mobil ini apakah memang sudah banyak part semoga yang nempel apa gimana atau pertama kali mobil ini dibeli kan mobil ini tahun 92 iya mobil ini dibeli tahun berapa dapetnya tahun berapa tahun 2016-an kalau gak salah 2016 oke nah kenapa dijadikan mugen apakah dari awal dapet itu memang ada barang mugen yang nempel atau malah mobil ini dalam keadaan standar aja dulu keadaan standar justru beli tuh iya beli dulu pertama ini iya terus cerita berikutnya beli lagi mobil yang lain iya karena mungkin dari sini barang-barangnya kurang bagus oke jadi pertama beli 3 mobil tuh buat dijadiin 1 mobil ini 3 mobil jadi 1 bisa dibilang donor berarti ada yang bagus pindahin ada yang bagus iya karena kan pada tahun segitu harga estilo juga udah agak tinggi spare partnya agak susah juga jadi ya kita otomatis cari yang bagus dan belum ketemu link yang emang bisa masukin barang baru ya jadi kita cari mobil donor yang lain gitu itu sebijak ya temen-temen ya jadi kalau itu kalau kalian dapet mobil yang kurang bagus beli donor lagi jadinya jadi enggak karena barangnya juga lumayan susah kan iya pada waktu itu udah agak susah dan harganya juga udah tinggi jadi ya lebih baik dulu ngambil mobilnya lagi yang agak mendingan dipindah-pindahin barangnya mungkin sisanya bakalan kita jual nih iya tadinya 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 oh enggak enggak jadi enggak malah nambah sang owner tuh hahaha enggak ngurang tadinya 3 mau jadiin 1 iya jadi sekarang totalnya ada 5 jadiin 5 jadiin 5 jadi yang berarti mobil yang tadinya dijadikan donor iya apakah dibiarkan jadi donor maksudnya dalam keadaan sudah tertukar-tukar barangnya ya atau malah dijadikan bagus lagi eh berkelanjutan malah ngebangunnya tank jadi hampir semua mobilnya dibangun oke jadi yang saya tahu karena mungkin kita saya satu bengkel sama sang pemilik jadi cerita-ceritanya tuh banyak banget dari mulai bangun ini mobil satu jadi nambah lagi nambah lagi dan nambah lagi gitu itu jadi di koleksiin juga mungkin kayak estilo pake K-series estilo B-series turbo ya punya juga oke cuman yang emang paling modifikasi yang paling all out itu yang ini oh gitu oke jadi lengkap ya berarti ya salah satu yang kita lihat tadi malam dong iya bener tapi nanti itu jadi ada temennya temen-temen yang ini ada temennya jadi tapi ditunggu aja mungkin temen-temen kalau misalnya ada yang banyak komen mungkin nanti kita akan datang lagi kesini karena kita sekarang lagi ada di Bandung temen-temen kebetulan owner dan Mas Hanif ini adalah orang Bandung jadi kebetulan kita lagi main ke Bandung dan sekalian deh gitu kita mampirin buat bikin konten ini karena jujur gue sih sangat amat penasaran kenapa penasaran jadi gini temen-temen gue tidak gue tidak bilang dengan tuner yang lain itu mudah enggak tapi Mugen ini adalah salah satu tuner yang memang bisa dibilang paling susah paling susah lu belum tentu ada uang ada barangnya iya barangnya bisa dibilang gaib semua karena dalam arti sudah banyak barang yang discontinue iya bener ya bener jadi Mugen ini tapi dengan banyaknya tantangan seperti ini kenapa Mugen kenapa enggak tuner lain ataupun malah dibikin gaya lain yang mungkin bisa dibilang lebih mudah dicari apa itu tantangan mungkin dulu tuh belum sampai ke full Mugen cuma kita convert aja ke EG6 oke pertamanya nih iya terus someday dapat ini valve oke barulah nyebur karena ya awal mula dari situ karena velgnya udah Mugen ini jadi yang lainnya jadi ngikut oke sebenernya pilihan yang susah dan bagi si builder pun ee ya gimana ya cari barangnya pusing iya dengan nominal yang gak masuk akal iya bisa dibilang gak masuk akal sih dibutuhkan keberanian betul sama saldo iya jelas kalau keberanian dong saya juga berani kadang-kadang saldonya kurang bos kurang mendukung iya sih jadi gimana ya ya ini kecemplung gara-gara nivellek aja iya jadi pas tahun 2019 kalau gak salah sebelum covid ini mobil udah EG6 oke dalam keadaan standar convert ke EG6 oke mesin dan lain-lain dia ngikut interior oke EG6 yang sear oke yang batik top cut dan lain-lain udah nempel terus itu berarti prosesnya berarti 3 tahun antara dari tahun 2016 ke 2019 iya dari 2019 lah mulai we believe velek pertama kali velek berarti gak dulu cover head udah mugen oh cover head udah mugen duluan cuman yang dulu karena susah carinya yang asli ya masih replika tapi untuk saat ini ya udah asli udah asli itu gampang ngebedain ya E dan N sama bautnya itu sejajar itu adalah pembeda dari cover head yang asli sama ya ini cover head formula ngomongnya kan iya iya kan cover head formula dari mugen itu yang asli itu E garis E dia kan miring ya temen-temennya miring nih E dan baut E dan N gapnya itu miringnya itu lurus dengan si baut harus diperhatikan bener sih iya iya tapi setelah tau langsung keliatan iya bener jadi pertama cover head oh cover head tapi bukan original oke abis itu masuk ke velek velek FYI nih temen-temen velek ini atau gua gak tau nih veleknya velek yang sama atau enggak tapi velek dengan model ini gua pernah ngeliat di tahun 2012 ketempel di Honda Civic ST lo juga kebetulan ini velek namanya mugen NR10R iya bener ya bedanya NR10R dan NR10 adalah si dari bibir dari face nya di paling ujung yang R ada bolongnya yang NR10 enggak gitu lu percaya apa enggak temen-temen saat 2012 itu gua belum terlalu tau sama nih velek 2012 akhirnya disitu dia dapet best wheel saat itu 2012 gua bertanya lah kepada si jurinya gua tidak protes enggak gua pengen tau nih ini velek velek apa dan kenapa dapet best wheel itu velek itu velek cuma satu saat itu disekian banyaknya mobil ada banyak lah ada yang kayak sama dua tinggal gitu itu cuma satu veleknya di 2012 harganya cepe temen-temen 100 juta 2012 dolar masih berapa iya sih udah 100 juta temen-temen jadi gua yang kayak hah gak salah nih gitu barulah dari situ gua berusaha meralami yang kayak oh ini gini 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 ini 2012 temen-temen 2012 dan ini baru beli 2019 veleknya 2019 ada tujuh tahun perbedaan ada gap ada gap berapa saat itu eh 125 kalau gak salah 125 dan itu pun udah kayak gak bisa tidur semalem dapet ceritaan dari sang owner setelah bayar bingung ini gak salah apa beli velek segitu hehehe makanya bingung juga setelah kecemplung beli segitu dipikir-dipikir ya udahlah mungkin ini barang termahal yang nempel disini selain aksesoris yang lain pertamanya triggernya dari situ oke 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 nah dari yang lain yang lain yang lain nyusul lah ini kan karena mobil juga perjalanannya cukup panjang sampai sekarang jadi ya nambahin dikit ada barang lagi yang emang bisa dipakai di mobil ini ya dibeli lagi karena triggernya pun tau setelah beli velek ini satu tahun kemudian pas covid yang jual itu nawar lagi oke satu tahun satu tahun yang emang ditawar hampir dua kali lipat dari harga beli ya kalian hitung aja ya berapa hampir dua kali lipat harga beli beli jadi harus 25 nah baru setahun tuh ya baru setahun investasi yang bagus ya mungkin sudut pandang dari sang owner ke investasi mungkin mungkin ya kita gak tau kalo gua sih gedar soalnya dari situ ada kenaikan yang emang cukup signifikan jadinya lebih berani juga lebih berani jadi lebih berani kalo gua jadi hilang barangnya jadi pindah tangan karena udah mau dua kali lipat iya ini kan prosesnya juga cukup jadi upgrade nya sedikit sedikit gak langsung gitu kan oke setelah velg apa berarti kan setelah velg setelah akhirnya beli velg itu kan ngomong bisa dibilang apa iya bener segini apa iya bener segini iya itu proses udah mulai prosesan lagi ngumpulin barangmu kan ngumpulin barang terus-terusan jadi ngumpulin setelah beli satu tahun ini mobil kan emang gak pernah keluar sama sekali iya jadi emang jadi garage queen banget oke dari berapa tahun tuh kira-kira dari 2019 lah taro kata 5 tahun itu cuma jalan 170 kg 170 kg? iya oke terus ngomongin masalah setelah velg barang apalagi yang jadi inceran step by step nya iya jok pasti ngikutin tapi masih pake MSZ yang dulu sebelum ganti yang S1R ini iya ini kan terakhir kemaren upgrade pas mau ikut Elite nih pas showcase iya pas showcase kita nambahin oh cover head baru dapet sebelum Elite oke ganti lah cover head nya dulu tambah setir yang mickey mouse tuh F series sama jok sebelum-sebelumnya udah mugen semua cuman aku ngerinding loh kalau udah mulai FG360 itu iya soalnya mungkin mungkin nah yang setir itu di Indo masih banyak yang pake dan rata-rata estilo yang emang main mugen pasti cari setirnya yang itu value yang lain di mobil ini yaitu velg kalau velg ada satu lagi ya mungkin kita juga bisa bikin lagi cuman nih velg gak ada yang lu liat 2012 itu kita gak tau nih kemana velg nya bener sampe sekarang itu udah gak pernah keliatan iya nah jadi gue tadinya gue pikir ini adalah set yang sama sama estilo gitu karena gue gak pernah ngeliat tiba-tiba nongol disini nah mana gue pernah mau pikir itu adalah mau bilang sama ternyata enggak ya nah itu gak tau dari histori penjual velg nya ini gak tau dapet dari luar kah atau dapet barang dari Indo kah jadi ya kemungkinan ya ini barang dari luar kemungkinan dan kemaren setelah showcase kita coba lagi kemaren temen ada info dari jepang velg ini masih ada katanya di marketplace nya di jepang kita search gak ada tuh Teng gak ada gak ada tadinya kalau pun misalkan itu rezekinya masih bisa diambil mungkin kita pengen ambil tadinya oh gitu malah gitulah gitu seharganya kayaknya bunyi juga tuh lumayan juga ya bunyi ya ya bukan apa-apa sih sebenernya juga kita mainin mobil yang emang udah dibilang agak tua itu kan kita harus pinter-pinteran juga buat cari barang satu ya mungkin buat investasi kedepannya betul kayak gimana jadi kita gak ngerasa rugi ngebangun makanya harus semangat juga semua buat yang ngebangun mobil kalau misalkan ya hitung-hitung kita hobi tapi hobi yang emang bener-bener bisa menetangkan pundi-pundi juga bener tapi kadang-kadang suka gitu semangat mah ada pas melihat bilnya mundur juga bahwa semangat kendor juga kadang-kadang kalahnya pasti ditawar sih Teng sama itu biasanya cuman ya namanya barang hobi kalau kita jualan bener kadang orang value nya suka ditawar lah tapi kalau barang yang gak kita iklan dan kita seneng itu pasti aja ada yang nawar bener kadang-kadang emang gitu tapi kadang-kadang suka kurang kuat bos iman ya kalah sama M transfer kalau ini kan kuat kemarin kalau di showcase sih udah ada yang bunyi tapi nantilah kita bahas itu setelah velg cover head jok berarti kemana pake MFZ berarti yang reclining ya iya yang semi bucket berarti ya mugen ya terus berarti kan ini udah lengkap nih temen-temen gue ngeliat dari mulai radiator strut bar semua segala macem itu udah pake mugen shift knob segala macem udah pake mugen kalau ngomongin partsnya apakah ini sudah full atau ada beberapa parts yang memang masih di hunting sebagian sih ada kayaknya perintilan cuman sejauh ini kita kan pengen modifnya sesuai katalognya betul jadi kalau misalkan ada tuh kayak roll bar tapi kan bukan peruntukannya buat si Estilo jadi kemungkinan kalau ada yang barang di apa katalognya ya mungkin kita masih cari cuman saya lupa-lupa inget masih ada sih sebenernya perintilan tapi kebanyakan mugen itu yang buat versi balapnya sedangkan ini kan mobil buat dipake nongkrong dan ini mobil sangat nyaman banget buat dipake meskipun sayang juga iya bener kalau sayang maka iyalah kalau gue ngeliat gini juga sayang juga gitu ya kan nah kalau ngomongin masalah nipar berarti tadi kita lagi masuk ke kaki-kaki dulu nih karena dari awal pertama itu adalah si dari velg velg pake mugen NR10R iya bannya pake Neova ya iya 205-195 ini 195 kayaknya eh 205 205-50 ya 205-50 ya karena lebarnya 6,5 nih bener ya jadi bisa dibilang tuh buletnya pas kalau di 2,5-5 pake di 6,5 kalau di 7 memang pas tapi kalau di 6,5 itu agak lebih jadi gendutnya lebih padet lah gitu mas sama ini juga ngerti Teng yang di dalam velg velg big bracket atau ya big bracketnya itu juga dari mugen mugen juga sangat sangat dia tuh bisa dibilang desainnya tuh lebih simple terlihat seperti standar malah iya warnanya gold dengan tulisan mugen jadi makanya tadi ngintip pas liat wah yang ngintip boleh juga simple bukan berarti simple juga gila jadi lumayan lah ya harganya jangan boleh kalian lihat juga sampai shock nih kayaknya ini sampai shock juga mugen tapi yang showa buat yang street kayaknya oke kalau yang buat balapnya itu keras banget mugen emang ada cuman gak nyaman dipakainya bener gue kemarin sempet nyobain yang spoon juga yang spoon juga lumayan sih keras mugennya pun begitu iya berarti ini bisa dibilang shock breaker kit showa 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 ada pernya mugen makanya berdirinya seperti ini iya ini gak ada apa-apain ya gak ada apa-apain jadi memang kit dari mugen shock breaker dan per untuk sasis EG ya bisa dibilang disini yang namanya sasisnya SR ya iya SR 3 kalau dua kan EG gitu nah ini kit buat si EG makanya luarnya EG berarti berarti berdirinya tuh enak ngomongin masalah tinggi gak terlalu tinggi masalah ngomongin pendek gak terlalu pendek gitu memang mobil ini diperuntukan untuk street berarti ya iya pasti nyaman banget ya nyaman ini mobil gue jamin nyaman dipakai iyalah nyaman dilihat nyaman dipakai emang itu ya terus gue liat juga ada lift depan iya mugen lift depannya juga ini ajaib banget teman-teman ee harganya susah banget dicarinya iya banyak banget yang ee nge-copy ini ee lip tapi ya kalau ngomongin masalah lip ini udah keliatan lah dari emblemnya aja ada harganya bos gak usah lipnya emblemnya aja ada harganya jadi yang dari ee mugen di bodinya ini ee si lip side skirt oh side skirt juga mugen iya beda ya cakep ya dan yang menarik ini adalah si strippingnya strippingnya ini kalau ngeliat katalog memang kayak gini ya strippingnya iya ya makanya tadi saya bilang sesuai katalognya dibikin seperti ini oke emang agak kesusahan itu karena ya kita harus cari barang yang sama iya sih jadi ibaratin kita pengen punya die case tapi yang aslinya ini pengen punya die case tapi satu banding satu iya gak bisa dipandangnya agak gede gitu kalau die case sebenarnya agak gede aja tapi itu kayak die case gitu ini mobil ini sih top tapi bodinya banyak banget teman-teman perubahannya selain dari kan kalian ngomong tadi ada EG6 EG6 itu ada sunroofnya tadi dong ini sunroofnya kalian boleh cari lah yang chromex iya harganya sih ajaib sip lah gua memantau perkembangan harganya sih sama ini emang retrack sih ya banyak sih retrack di Indo tapi ini kayaknya cuman ada beberapa biji yang ada heaternya oh berarti gak ngembun dia kalau hujan ya iya aman aja iya gak ada heaternya bos kalau kita masih ada kayak gue ada tisu gak ngelapin gue kalau ini udah ada heaternya gak ada soalnya selama dulu kita main di bengkel itu yang ngebangunnya dari 2012 ya kalau gak salah dia ngompletin barang SDLO karena si sang buildernya juga main SDLO dari 2012 sampai sekarang dia cuman dapetin nih yang ada heaternya baru ini baru ini ya ini pun juga sang yang punya buildernya ditawarin lah ke yang punya ini barang susah banget ini harus diselamatin jangan sama orang harus disekitaran ya harus disekitaran biar kalau misal kemana mana tau trackingnya emang susah ya boleh dicari sih sebenernya boleh dicari kalau ada yang lagi yang mau jual malah boleh dicari ini kita ngopi dulu ya temen temen ya ngopi mugen biar kenceng iya sih sponsor baru temen temen terima kasih udah dikasih nih ini sih baru bos cobain kopi dari gelas mugen nah ini yang bangun itu AFR ya iya terkenal di bandung terima kasih juga AFR kemaren udah bantuin jadi pas gua dateng ke bandung mobil gua ada trouble lah gitu banyak banget yang mati itu dari mulai fog lamp segala apanya ternyata dari si kring kemaren juga gua sebenernya udah ngobrol sama AFR itu dari cat-catan baru ketemu kemaren gitu jadi pas main kesini sekalian lah silaturahmi bareng sekalian dibantuin malah sama AFR untuk normalin lagi mobil gua terima kasih AFR ini salah satu bangunan yang luar biasa lah kalo mungkin temen temen dari bandung denger AFR dan Intek itu salah satu bengkel lama juga disini ya lama banget iya salah satu bengkel senior lah gitu di bandung yang megang banyak honda kebanyakan honda wajar lah kalo salah satu hasilnya seperti ini hasil kar yang mungkin paling top iya untuk saat ini betul kita tunggu project yang lainnya yang kemaren ada ya iya nah di bodi selain ada tadi retrek yang dengan heater sunroof eg6 terus side skirt dan lip lampu depan juga udah diganti nih ya iya pake dengy pake dengy dengy ini juga salah satu lampu yang menarik juga karena dilengkapi dengan projector dan lampu jauhnya itu misah jadi gak gabung seperti kalo di bola sama H4 kan dim atau lampu jauh dan lampu dekat itu satu bola kalo ini dua bola karena satunya projector gue sempet pake di esc logo gue yang biru kalo ini dengy nya clear si projector nya kalo gue kemana yang biru jadi ada beberapa warna dari si projector dari headlamp dengy ini ada yang kuning juga iya jadi bisa disesuaiin sama warna mobilnya hehehe bener kalo ini clear karena sih mobil warnanya putih ini lampu-lampu semua baru nih baru baru ya harganya udah ajaib juga tuh temen-temen untuk sekarang untuk sekarang bisa dibilang tuh ini bukan digoreng temen-temen jadi banyak banget yang ngomong ini goreng kan harganya engga menurut gue ini adalah hukum ekonomi demandnya banyak supply nya sedikit barangnya sedikit jadi ya kalo naik ya wajar karena demandnya terus hehehe demandnya terus yang bawaan STI lo itu dari mulai yang muda sama yang sudah berubur mobil ini tuh bisa dibilang semua kalangan semua jaman anak-anak muda sekarang juga ngeliat STI lo masih yang kayak wah cakep masih pengen memiliki gitu yang dulunya ga kesampean sekarang lebih galak mainnya iya sih sebanyak kan kayak gitu nostalgia lebih tepatnya makanya harga spare partnya juga makin tahun makin naik karena banyak orang yang penasaran juga betul karena ya itulah hukum ekonomi wajar lah untuk saat ini dengan angka yang emang cukup fantastis menurut gue sih wajar menurut gue sih wajar lah punya unitnya juga jadi wajarin aja semua tapi kalo disuruh bangun lagi dari awal saya belum dulu belum kalo ngeliat harga yang sekarang saya tidak berani agak ngeri-ngeri juga kalo bangun sekarang bener terus selain itu temen-temen kalo kalian perhatiin kacanya pun bukan kaca lokal jadi kaca ini adalah kaca dibilang chromex tapi chromex nya civic estilo itu gak hijau kalo ferio dan IS ataupun mungkin yang diatasnya itu kacanya hijau tanpa kaca film temen-temen kalo ini kacanya coklat coklatnya bisa dibilang muda sekali jadi mau kejar pake kaca film gue pernah nyobain sih ah gue pengen mirip-miripin kayak chromex pake kaca film tuh beda tetep beda jadi kayak maghrib mulu kan iya bener bener kalo pake kaca film karena pernah kaca film pake jadi maghrib mulu coklat mulu langit coklat kalo ini gak light banget kacanya tapi bisa keliatan kalo kacanya memang berwarna temen-temen dan ini bukan pake kaca film tapi memang kacanya chromex dimulai dari sunroof sunroof nya juga chromex kaca depan eh sorry kaca driver kanan kiri kaca mati dan kaca belakang ini yang belum cuman satu tapi karena kita belum ngebongkar lagi kacanya udah ada cuman belum dipasang oh kacanya udah ada iya cuman belum dipasang oke jadi harusnya lengkap ya harusnya lengkap mantep cuman belum aja belum ada waktu buat dipasang waktu bener kalo itu saya gak percaya kalo itu bener-bener waktu itu kalo yakini waktunya aja bener-bener belum karena ya lepas kaca ya otomatis karet kaca beli lagi betul tapi yang gue bingung temen-temen gue kemaren sempet nanya ke salah satu toko spare part menanyakan menanyakan efability dari karet kaca ferio yang gue pikir kaca ferio yang dimana lebih muda dibanding estilo akan lebih gampang salah gak ada karetnya cuman sedia karet kaca depan sama karet kaca belakang tapi di toko itu ya dan dia bilang lebih banyak karet estilo dibanding karet ferio karena mungkin secara value untuk sekarang gitu ya orang beli karet baru harganya emang cukup fantastis betul tidak mengikuti nih harga mobilnya ada yang sayang juga betul makanya ya permintaannya banyak stoknya pun juga banyak iya mungkin ya tapi kalo ngomongin stok harus pintar-pintar lah nyarinya gitu cari lubang yang bagus lah betul karena ya bisa dibilang gitu jadi ya bener value dari mobilnya itu buat orang mungkin kayak gue ngedanarin baru semua value nya sekian mobilnya pun ber-value gue gak ngomong kalo mobil yang lain tidak ber-value tidak tapi mungkin dengan pikiran orang kalo gue ngedanarin kartu segini tapi mobil harganya segini gue sayang sayang lebih ke arah sayang tapi kalo stilo banyak banget sekarang total dibangunnya jadi mungkin karena itu mulai disediakan lah kartu-kart itu jadi lebih mudah dicari iya apalagi kalo sekarang kan kayak fender, bumper kayak gitu kan spoon udah ngeluarin iya kalo misalkan mau kalo cari yang baru sih emang agak agak susah juga iya kalo baru bumper ya mungkin adanya yang lokal atau KW nya lah gitu beda beda dikit sih fitting nya beda 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 gue juga sempet pake memang butuh penyesuaian iya harus fender nya dengan fender dengan kondisi bagus untuk fitting bumper nya penyesuaikan ke fender original nya iya narik-narikan soalnya iya betul jadi ada penyesuaian lah tapi memang tidak banyak tapi ada penyesuaian gitu dibanding fender original bawaan mobil iya jadi ini kaca udah karena semua baru nih ya baru full full baru mobil tuh keadaan kemarin dicat juga sisa rangka oh iya iya prosesnya pun itu tinggal rangka doang semua semua cabut semua baru semua baru semua baru ya mungkin cuman mesin doang yang gak baru oh iya 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 kaki-kaki semua baru semua baru nah kalo ngomongin balik lagi kalo kaki-kaki baru apakah ada reinforcement dari kaki-kaki? ada sih sedikit penguatan-penguatan aja karena kan sasis lama diganti mesin B series ini mesinnya juga B20 bukan yang B16 bawaan EG6 jadi ini pake bloknya B20 Frankenstein lah atasnya B18C tapi stock makanya enak dipake oke karena ini ngejar mobil ya dulu buat harian juga cuman buat aksesoris jadi harus nyaman dipake kayak coupling juga standar lebih enak dipakenya lebih nyaman lah karena sang owner juga pengennya nikmatin ini mobil bener kalo kaki-kaki tuh tadi kan kita udah bahas kita balik lagi kaki-kaki temen-temen ya kaki-kaki dengan shock woogennya kayak camber kit segala macem traction bar atau apapun apakah ada penggantian? penggantian pake hardrace semua full hardrace hardrace semua soalnya tadi gua ngintip ada traction bar tuh di depan iya gua liat wah ada mereknya tuh ngintip cuman-cuman itu chamber kit gitu-gitu pake pake hardrace ya? iya karena kan kalo honda rata-rata honda tuh diganti pair aja pasti miring depannya kita kan pengennya nol tuh iya makanya harus ada penyesuaian dari chamber kitnya biasanya iya jadi camber kit ini bukan untuk miringin tapi untuk negakin negakin kalo disini iya betul pokoknya di mobil-mobil yang lumayan agak tinggi itu pasti camber kit dikurang untuk negakin untuk merevisi cambernya ya jadi camber kit itu yang namanya juga camber kit untuk merevisi si cambernya entah itu di minusin atau di tegakin untuk menyesuaikan dari spek velg sih iya spek velg ngomongin velg bau tuh juga mugen gak cuman break kit velg dan shock baut rodanya pun mugen gitu kalo untuk kaki-kaki yang lain seperti camber kit traction bar itu dari heart race busing-busing apakah udah diganti pake kompetisi ataupun after market atau original original jadi memang bener-bener untuk nyaman nyaman mounting pun nyaman ini iya gue liat mountingnya kartunya hitam gak geter jadinya kalo saya nyalain makanya berani jamin gue buat dipake enak banget tapi mounting ini ganti ganti karena kan dari D-series ke B-series iya karetnya masih pake karet karet yang bisa gak hardened rubber ya iya enggak tapi EG-6 iya 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 jadi bener-bener siem gue tuh kalo bener sih kalo udah pake mounting yang hardened rubber sebenernya memang lebih awet tapi lebih geter jadi rpmu sih agak tinggi untuk menghilangkan getarannya kalo diturunin rpmu sih gak enak pas lepas coupling nya doang dadadada jangan naruh barang ya jatoh semua terbawa ya kan gara-gara harga motor itu tapi memang lebih awet tapi untuk untuk penggunaan jalan raya untuk hari-hari memang pasti jauh lebih enak pake karet biasa nah masuk lagi ke mesin tadi lu bilang mesinnya dengan B18C atasnya dengan bawah B20 internal standar, tapi kalau barang aftermarket yang nempel di engine apanya? paling intake sama throttle body kalau nggak salah throttle body pakai sih kayaknya ya terus sama kayak tadi gue lihat fuel rail juga diganti injector apakah ada penggantian? kalau nggak salah stok stok oke, yang paling kelihatan dari sektor engine selain dari strut bar strut bar cover, kita mulai dari belakang teman-teman strut bar Mugen, dari belakang maju ke depan itu ada cover head Mugen yang formula yang lebih jarang adalah yang paling depan radiator radiator Mugen ini adalah salah satu barang gaib juga teman-teman sudah diskontinue radiatornya, jadi kalau untuk namanya juga radiator ya teman-teman radiator itu adalah bagian lumayan paling depan dari mobil barang yang cukup apa ya biasanya kalau dipakai-pakai terus kan pasti ada rusaknya betul makanya susah betul, nyari radiator yang bagus dengan tidak ada stone chip nah pasti ada stone chip dari depan gitu yang masuk ke dalam terus dengan tidak ada bocor, tidak ada lasan itu ada barangnya aja udah bagus nih gitu nyari yang bagus gitu ini membutuhkan effort yang lebih dan ini radiatornya Mugen dengan keadaan yang prima ya? iya dapetnya oke lah tapi ini pun juga untuk DC2 oke bedanya lebih panjang dia iya karena kan ada penyesuaian sedikit sebenarnya kan yang kebanyakan ada di market untuk seperti merk-merk lain yang untuk full size itu memang kebanyakan untuk DC2 ya kan karena sebenarnya kan bawaan dari si EG nya ini ini sebenarnya sehingga oh sorry half size yang dimana setengah gitu oh ini yang full size ini yang full size karena yang ngejar aman juga betul jadi naik 2000 cc betul tadinya dengan pertimbangan ini itu kalau mobil dipakai harian masih enak dan gak worry kita gak ada panas lah iya biasanya kan Honda ini selalu bermasalah dengan pendinginan betul hampir rata-rata semua begitu betul sekali jadi memang dengan radiator yang lebih besar diharapkan dengan jalurnya yang lebih banyak jadi saat masuk ke mesin air sudah jauh lebih dingin dari air yang pertama kali masuk dari engine volume airnya juga lebih banyak betul sirkulasinya lebih bagus betul sirkulasinya bener lebih bagus kalau ngomong masalah engine dari tadi gue ngeliat mobil ini sangat amat clean di sektor engine nya memang ini mesin dibongkar dan dijadikan baru semua luaran luaran ya pantes gue dari tadi ngeliat bautnya gak ada yang amat bautnya bagus semua kadang-kadang suka terlupakannya hampir rata-rata terlupakan karena ya tapi untuk saat ini kayaknya di orang-orang Indo sudah aware kesitu jadi baut-baut semua di plating betul bahkan ada yang ganti titanium untuk saat ini tapi ini kan buat looknya yang emang bener-bener buat standar jadi kayaknya lebih enak balikin tori sini setuju setuju ngeliat mobil yang kayak gini tuh menurut gue ya itulah kalau ngeliat mobilnya oh ya clean saat ngeliat bautnya saat ngeliat bracket-bracket yang ada di dalam semua segala macam semuanya tidak ada yang kelewat untuk di powder coating ataupun di zinc plate saat yang di berwarna mungkin di powder coat ini ya yang berwarna di powder coat yang harusnya bare atau seperti baut itu di zinc plating supaya balik lagi ke warna asal ya kondisi seperti baru lah seperti baru betul jadi memang mobil ini bisa dibilang restomod berarti ya ya tapi restomod katalog bener sih iya tapi ada modifikasinya karena ada parts yang diganti untuk tunernya iya gak jauh-jauh dari katalog lah soalnya kita juga campur-campur belum tentu bagus pandangan orang kalau misal kita namanya mobil ya selera juga orang yang lihat nih bagus ya mobil tapi kan kita ada ada pakemnya nih bangun mobil nih gue pengen kayak begini katalog ya kita gak jauh-jauh dari situ lah intinya iya konsep yang dibilang dari dari beberapa kali gue ngobrol di konten warisan ini yang paling penting itu adalah konsep saat konsepnya udah fix dari awal ya kayak gini mungkin susah nyari barangnya tapi ada pathnya yang harus di kejar jadi lo gak akan ke kanan ke kiri gitu ya itu aja dikejar gitu iya soalnya jadi gak cepet bosen juga mungkin setelah jadi bakalan bosen tapi semoga enggak dengan perjuangan ngumpulin barangnya itu ya itulah yang bikin value ini betul jadi sayang sama mobil ya iya bukan sekedar masalah harga gitu jadi gue effort juga untuk cari barangnya ee ya lu tau sendiri Teng buat ngebangunnya ini kan effortnya gede banget gitu betul ini sangat dibutuhkan semua moe sih effort dari link semua segala macem untuk mendapatkan barang-barang ajaib ini sih ya itu yang bakalan sebenernya kalo ngomongin nominal pasti ada nominal yang nanti keluar ditawar tapi kalo liatin perjuangannya buat dapetin ini barang kayaknya susah deh Teng soalnya ini bangun mobil kan lama banget juga iya ini kemarin baru pertama kali ikut showcase kan 2024 sebelum-sebelumnya emang mungkin udah full mugan cuman belum terlalu ee katalog jadi kayak pas kemarin showcase itu kan ada beberapa unit yang dipergantikan oke sesuai dengan tahunnya dia iya gitu oke jadi ya kita dari sang owner pun sama si buildernya sendiri didukung lah sama temen-temen yang lain yuk kita keluarin aja nih di showcase karena ee mungkin aliran begini jarang orang yang emang ngerti bener jadi meskipun banyak estilo-estilo yang lain di pas showcase emang nih mobil tampangnya paling culun menurut gua dari yang lain tapi punya value yang emang anjing nih mobil sisa banget iya 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 bener bener sih kalo ngomongin itu bener jadi yang iya beda-beda gayanya aja nih beda-beda gayanya aja tapi mobil ini tetep ada auranya karena tetep ya balik lagi ya temen-temen ya kalo orang yang udah die hard fans makanya kemarin gua bilang beberapa ee ee guest judge kita itu dateng kesini untuk ngeliat mobil yang memang dibangun dari ee indonesia gitu salah satunya adalah mobil ini yang bisa dibilang mereka juga yang kayak wuh di indonesia ada yang begini dapet nih barangnya seperti ini gitu mereka juga amiss karena mereka juga mikir di negara mereka itu pun barangnya susah 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 di indonesia ada nih yang full iya kan gua ngefollow Sticky Diljo tuh udah lama dia sampe ngepost juga ini mobil iya Grady iya si Kenji juga udah dia bilang dia ngeliat beberapa mobil disini ya amiss lah salah satunya adalah si Estilo full Mugen ini jadi selain ee tadi gua bilang tuh dari depan kalo lu ngeliat buka kapa sih nih dari depan ee dari belakang ke depan itu dari mulai si strut bar Mugen cover formula Mugen sama radiator yang gua paling jarang tadi gua bilang adalah radiator ya kan radiator kita baik raya ke tengah cover head Mugen hehehe tebak berapa tebak berapa tekan cover head Mugen tebak berapa tekan cover head Mugen iya sekitaran lah seratusan lah second 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 ya bukan baru second seratus tuh belum ongkir sama pajak oke kalo begitu cover head ini kalo buka baut hati hati awas kepleset aja gitu radiator juga ada satu gaim radiator tuh kisaran berapa tekan? gua lupa yang jelas diatas 30 lupa gua cuman ya kalo diitung-itung makanya kemaren sempet ada yang nawar sekian kita hitung dengan harga yang sekarang ya gua rasa itu deket kalo ngebangun lagi kalo ngebangun lagi ini gini ya kalo ngebangun lagi dan kalo ada barangnya iya bukan masalah nominalnya iya ada ga tuh barangnya? betul sekali selain itu tiga headernya pun pake Mugen temen-temen yang dimana ya ini juga ini semua barang yang nempelin adalah barang yang bisa dibilang kalaupun bukan gimana temen-temen kalo ada duit belum tentu ada barangnya ya collectible item lah ya collectible item selain header dibelakang juga dilengkapi dengan si kenal pot twin loop dari Mugen bener ya? iya itu bentuknya paling unik lah dibanding kenapot-kenapot yang lain si twin loop ini yang ga Mugen ya paling center pipe karena ga ada iya dari center pipe itu memang Mugen tidak bikin si center pipe nya beda dengan rekanannya yaitu spoon ya ada dari header sampai dengan tail pipe kalo ini hanya Mugen hanya produksi untuk header sama muffler nya doang muffler nya si twin loop twin loop sangat amat keliatan twin loop itu bentuknya karena bentuknya unik oke catchy betul cakep lah bentuknya dan suaranya pun karena memang sudah ada jasmanya temen-temennya jasma itu adalah bukan merek temen-temen hidden juga ada tulisan jasma di belakang juga ada tulisan jasma si muffler nya jasma itu adalah asosiasi dari jepang untuk kenal pot yang dimana karena bila db nya itu gue lupa berapa yang agak berisik itu tidak ada jasmanya jadi memang dipastikan kalo yang ada label jasmanya itu harusnya dia lebih adem suaranya karena mengikuti aturan lah ya regulasi yang ada di jepang gitu itu mesin temen-temen kita masuk ke interior tadi dari mesin aja kalau lu inget ya tadi cover head seratusan tadi velg seratus velg velg kelas 25 130 125 jaman 2019 iya udah tawar lu belum lagi lip segala macem kita masuk ke interiornya interiornya juga banyak banget barang gaib temen-temen salah satunya adalah yang tadi gue liat yang pertama kali gue liat itu adalah si setirnya si mickey mouse atau boogen FG 360 iya betul ya dilengkapi dengan boskitnya juga mugen kebanyakan yang gue tau itu adalah boskit mugen untuk eka yang kalo kalian liat mungkin kalian notice itu adalah berbentuk semi aluminium atau bilet iya bener warna silver ada tulisan mugennya kalo yang ini memang khusus untuk si ege jadi kalo temen-temen pake ilet estilo dengan menggunakan boskit itu gue gak ngerti nih apa yang dirubah kebanyakan adalah dirubah as buat rekstirnya pake punya eka supaya boskit bisa masuk carinya lebih gampang iya kalo yang ini berarti khusus untuk ege iya 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 lumayan ya dari setir ke boskitnya lumayan lumayan ya lumayan bikin sama yang biasa di pasaran ya mahal dapet banyak lah pokoknya dapet banyak lah bisa buka satu toko gila sih gila sih ini dilengkapi dengan si setir mugen sb60 sama boskitnya mugen untuk si rekstir gila 92 eh ege kebawah iya betul jadi di atasnya ege dari mulai eka ke atas itu boskitnya beda ee eka ke bawah itu boskitnya beda gitu untuk honda setau gue hanya ada 2 set boskit untuk di atas ege sama di bawah ege jadi perbatasan itu antara tahun 95 dan 96 ya emang ini yang unik sih antara ke atas sama ke bawah ya makanya banyak juga perintilan-perintilan yang emang seharusnya bukan di mobil ini malah dipakai karena ya mungkin nyari yang buat ege nya ini susah iya betul jadi banyak yang campur-campur karena kita memaksimalkan aja yang emang satu generasi meskipun itu tidak sesuai dengan peruntukannya dia iya tapi secara ya kita kurasi mata lah iya estetika iyalah yang emang pada zamannya aja gitu soalnya kalau misalkan ngomongin barang Mugen mungkin sampai sekarang pun Mugen masih ngeluarin tuh kayak jok baketnya kayak setirnya belum discontinue tuh tapi yang kalau gak salah di jepangnya aja yang Mugen sekarang banyak di pasaran yang kalang tiga iya yang kayak Monte Carlo iya iya itu pun di luar udah rare iya itu basicnya adalah Momo Monte Carlo? bukan Monte Carlo itu spoon itu Momo race Momo race itu Mugen gitu jadi pilihannya memang Monte Carlo itu diambil spoon si Momo race ini diambil buat Mugen yang dimana ada dua varian tuh ada yang sweat dan ada yang cool ya FYI tuh ya di jepang tuh harganya lebih mahal dibanding di Indo jadi kalau misalkan ada yang punya mendingan beli dulu deh sekarang yang ada di Indo yang di Indo lebih murah harganya dibanding di market class jepang karena di jepang udah susah di jepang udah susah? udah susah oke nanti di kantor berarti saya pindahin ke rumah aja karena saya pajang karena sweat jadi juga sayang pakenya pasti botek lah iya beneran pakai sarung tangan masa tiap hari? pakai naik motor lama-lama ya kan pakai sarung tangan gitu itu baru setir sama boss kit teman-teman kalau ini kita masuk ke depan dulu ya jangan ke belakang nanti kaget lagi ke depan dulu itu dari speedometer juga udah ganti nih ya speedometer ganti pakai S2000 S2000 tampilannya paling cakep menurut gua yang menurut sang owner sih ya itu pilihan yang pas karena kita pengen sih semuanya Mugen cuman si Mugen itu gak ngeluarin nih buat EG iya 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 si speedonya makanya kita pilih ya S2000 sih biar agak modern dikit betul tapi gak modern banget karena kan S2000 kelahiran tahun 2000 masih agak-agak lah iya 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 tapi penampakannya pun cakep banget iya iya Karna dia pas gitu buat si dashboardnya ndaga ada ngerubah sama sekali iya 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 cuman paling ada converter nya itu lho ada nanti kalo ga pake converter jadi beberapa yang mati dari analog ke digital jadi harus ada converternya supaya semuanya itu bisa nyala sesuai dengan peruntukannya atau fungsinya berarti kalo udah EG dari mulai cluster AC semua segala macem ini udah berubah ya? cuman tadi sorry kalo ini kan karena bawaannya tahun 1992 jadi EG nya bukan yang batik dia yang masih tiang satu warna hitam makanya kita sesuaiin sama jok belakang itu tuh kalo yang batik kan sama-sama motifnya kalo ini karena kita juga pake joknya Mugen juga jadi pengen penyelarasan aja sih ini pake jok Mugen S1R bener ya? baru nih? baru ya? terus juga dong iya lumayan iya lumayan untuk bangku sebenernya sih jok yang kita pengen joknya ada di lu cuman kan lu belum lepas iya jangan ampun kalo yang itu ampun ya iya gua juga kaget kalo yang itu karena kan kalo ngomongin interior pengen sama pada tahunnya di generasi ini EG 6 itu emang warnanya abu di katalog di katalog tapi ini ga terlalu nyebrang karena ini kalo gua liat katalognya ini buat S2000 betul takut nih gua kalo udah kayak gini-gini nih terlalu nyebrang nanti ini kan biar ngobrol aja gitu teh ada barang S2000 ya kita pake joknya buat S2000 juga biar sama-sama ngobrol bener-bener jadi ada gitu barang S2000 ada jadi biar ada temennya juga dia kasihan bahasanya nanti bahasa jepangnya beda jadi jok S1R dilengkapi dengan bracket Mugen juga berarti ya? bracketnya kalo ga salah bukan bracketnya pake apa? dia kalo ga salah ngerubah dari yang originil deh kalo ga salah yang relnya pake Recaro oh relnya pake Recaro bracketnya memang dibikin untuk si jok ini iya nanti kalo misalkan gua dapet yang lu gua ganti bracketnya sama yang Mugen karena Mugen ngeluarin juga iya Mugen ngeluarin bracketnya tuh bisa unik sih bracketnya Mugen yang untuk S1 itu kan sebenernya gini S1 itu adalah generasi sebelum ini setelah S1 itu ada S1R bentuknya ga jauh beda dari S1-nya padahal tapi trimnya beda terus ada dibuat lubang dari si seatbeltnya itu chrome gitu tapi modelnya sih overall sama lah kali ya kalo bedanya tuh dia ada borderan Mugen disenderanya kalo yang S1 itu cuma kaya karet karet ya karetnya ada kesan Mugennya ada merk kotak gitu di belakang di kepala itu mungkin lebih lebih tidak mencolok yang itu justru karena pada lebih kaya barang standar jadinya iya lebih kaya joke standar sih iya gak usah lah kaya joke standar iya cuman bracketnya itu juga agak lumayan susah dan harganya pun ya kita sama-sama tau mungkin betul saya nyesel kalo di ngomongin kayak gitu karena saya kemarin ditawarin saya ga ambil itu bracket saya pikir ga ada temennya warna merah warnanya tuh bracket S1 itu unnaudize warna merah iya mungkin lu dulu ditawarin itu bekas mobil balapnya Teng iya karena joke gua di belakangnya ada tanda tangan dari pembalapnya dua jadi memang kemarin pas lagi gua cuci joke nya itu mau dihilangin pak ini saya mau cuci saya mau hilangin coret-coretannya jangan dihilangin coret-coretannya itu bukan coret-coretan itu tanda tangan dari pembalapnya jadi ada dua stikernya di belakang tim Mugen GP belakangnya ada stak ada tanda tangan dari tapi Sun gua masih nyari lah yang begitu iya gapapa kalo masnya juga baik tapi ini tapi dengan ini gua ngeliat sih udah bagus lah pas lah kayak kayak mas Harif ngomong ini adalah masih dalam jangka waktu tahun 2000 juga tentangnya sih masih deketan lah iya ga sorry ya bukannya ga ini jadi kayak yang tahun 2000-an sekarang nih kan beda banget tuh bentuknya kalo ini kan masih agak-agak old school gitu betul karena kan di generasi dua di bawah seatbeltnya pun Mugen ya seatbeltnya Mugen juga lu top sih ini bener-bener total sih seatbeltnya 4 titik ya 4 titik pake Mugen untuk jok belakang udah ga leather ga bukan memang udah kunciannya pake EG6 dengan tong ikan iya istilahnya tong ikan tapi gua ga tau bahasa kera ya bahasa dari situ tong ikan kalo di luarnya apa sih? tonnya buka kan? bukan fistong sama aja sama aja itu tuh pokoknya interiornya udah paling sip lah gitu ada di STLO menurut gua dengan kalo jok aslinya itu depannya itu adalah tidak jauh lebih nyaman dibanding jok standar dengan perubahan tapi dengan kayak gini jadinya lebih sip lagi lebih megang badannya terus ada covernya yang di samping kanan kiri ada speaker? kanan kiri? engga ada kalo ga salah lupa gua soalnya si STLO standar itu memang speaker hanya untuk di depan tidak ada speaker belakangnya saat di EG6 baru dia ada speaker di trim belakang kanan kirinya ini udah kita bahas semuanya dari mulai kaki-kaki mesin interior semuanya semuanya iya sih udah kita bahas semuanya kalo dibilang ini bodinya semuanya baru partsnya dicari parts kalo ga baru parts yang sudah terkurasi kondisinya mendekati baru ataupun prima bener ya? bener top sih jadi ini memang adalah satu masterpiece terima kasih banget udah ikutan showcase jadi bisa temen jadi gua juga memang tujuan dari showcase itu adalah untuk memberi tahu kepada orang-orang dari luar ini kalo di Indonesia tuh ada loh yang kayak gini ada yang sedalam ini ada yang bisa ngumpulin parts yang mungkin bisa dibilang karena salah satunya adalah velg kalo gue ngomong holy grailnya dari Mugen velg ini dan ada itu di Indonesia jadi itu salah satu bisa dibilang salah satu kebahatan sendiri gitu saat gua ditanya sama guest judge yang kemarin kalo ini ada tuh mobil kayak gini di Indonesia iya soalnya mungkin mereka juga di luar susah juga iya mereka pun apalagi mereka ya mereka salah satunya si Kenji yang bisa dibilang adalah penggila Honda juga Honda maniak gitu saat melihat mobil ini mereka kayak wow tapi kalo Kenji ketawa pertanyaannya kenapa Kenji milihnya IF karena memang Kenji itu sangat cinta dengan sasis EF dia bilang gua bias nih gitu karena gua cinta banget sama IF gitu yang IF nya juga cakep gitu tapi jadi dia bilang gua sangat cinta sama IF tapi gua sangat amazed dengan mobil ini gitu dia bilang ini dengan barang gila nih gitu ini barangnya gak gampang bisa dibilang susah dicarinya maupun dia dengan negara lain ini sih salah satu masterpiece lah dari Estilo di Indonesia menurut gua bikinan dari Bandung keren makanya gua dateng kesini memang sekaligus memang gini gua ngomong kemarin ah ini malu gak liburan sekalian kerja iya sekalian ketemu temen lama juga iya jadi gua kemarin ketemu temen temen dari Bandung main ke bengkelnya Iver segala macem pas gua bilang gua pengen banget lupas Estilo ini secara detail lah gitu dengan conclusion yang tadi udah kita ngomongin masalah partsnya udah kita kasih kisi-kisi beberapa parts yang bisa dibilang ajaib harganya dengan hanya beberapa ya temen temen yang kita ngomongin harga ya tadi hanya beberapa enggak semuanya kalian boleh cek harga-harga yang lain lah gitu ya kita kalau untuk barang ini sih kemungkinan di Indo udah susah iya di dunia bukan di Indo di dunia makanya kalaupun ada yang punya ketika daya belinya di sini rendah kita kalau ngomongin jualan kita kan sekarang platformnya banyak iya jadi kita bisa jual di luar cari barang pun kita bisa dari luar ya cuman kita tinggal cari orang yang bisa forwardernya lah istilahnya Insya Allah dapet sih cuman jangan takut juga untuk berinvestasi di mobil menurut gua untuk sekarang karena kan pintu untuk mencari lebihan lebihan ya lebihan itu dalam artian ya kita enggak enggak usah takut lah nanti pun juga barangnya bakalan jadi mahal karena kan kejadian banget yang dulu kan ini harga velg udah tadi gua sebutin sekian nah sekarang kan harganya yang di bawah spek yang ini yang enggak pake R NR10 di marketplace di Indonesia ada yang jual dia pengen tuker sama Innova Ribbon ha? gitu ring 14 ini ring 15 itu NR10 NR10 terus kan terakhir jadi gua sempet vaku main ke bengkel sekitar 2017 2016 ini gua berhenti gak main ke bengkel nih karena gua baru pertama kawin harga setirnya tuh masih 25 sampai 30 juta nah sekarang udah 4 kali lipatnya nih jarak waktunya cuman 4 tahun kalo ngomongin lu deposito duit segitu gak akan jadi segini bener sih bener sih bener sih bener sih balik lagi kesitu ke jok sekarang value nya berapa gitu kan cuman tinggal ketemu aja nih orang-orang yang memang udah hopeless gua nyari barang eh ada nih barangnya di Indo tinggal berani-beranian aja soalnya lu juga gak usah pusing jual disini kalo gak ada lu jual keluar juga udah langka bener 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 kalau itu bener setelah kita ngobrolin masalah value tadi pasti temen-temen penasaran menyentuh berapa angkanya di mobil enggak gua ngomongin masalah dijual atau gak dijual ya gua cuman ngomongin kayak menyentuh berapa totalnya ngomongin untuk angka pastinya kan pasti akan susah yang jelas di atas 1 masih di bawah 2 oke betul dengan harga sekarang ini kan yang tadi gua bilang bracket gua belum pake bracket jok doang kan doang sih mahal mahal bos itu bos iya kan sambil ya kita sebenernya pengennya perfect sesuai dengan katalog nih iya sedangkan barang katalog harus sesuai dong ibaratin puris nih nih buat kode sasis ini ya barangnya ini ya itu kan lu tau sendiri susah makanya kita yang emang mix and match nya yang gak terlalu jauh dari barang dia lah seenggaknya mirip-mirip iya 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 namanya pemilihan barang item tuh ya kita harpin sih sesuai dengan katalog yang si versi Mugen ngeluarin cuman ya kalo misalkan ada dan harganya cocok mungkin sang owner juga lagi nyimpen duitnya agak lumayan ya mungkin kita juga masih beli barang yang emang masih ada tapi gak akan berarti ya pasti akan disempurrakan berarti mungkin soon masih sih kayaknya bagian mesin pengen lebih clean jadi kayak kaca tadi gue bilang kan kaca udah ada cuman belum sempet bongkarnya mesin kita pengen yang mobil ini nyaman ya kemungkinan kita pake stand alone pengapiannya jadi direct terus kayak AC yang emang jadi kalo kita timpa ini mati sendiri iya bener biar kita juga nyaman lah biaratin ini mobil kan emang butuh dirawat juga kalaupun someday kita siksa siksa dalam artian kita pake lah dia komputernya udah pinter lah iya 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 jadi semua outputnya yang kita mau bisa diaplikasiin nih pake si komputernya emang rencana mau pake stand alone sama ya delco dari coil gitu itu jadi gak ada rame-rame gitu lah, kemungkinan sih itu, kemungkinan, penyempurnaan berarti ya, iya cuman ya kita tinggal pilih-pilih aja lah apa yang emang dirasa paling dibutuhin sama barang apa yang mau dilengkapin, tinggal dipilih lah, itu sesuai nanti kemauan ownernya gitu jadi begitu teman-teman, tadi udah angkanya udah disebutkan kan ya, dari antara satu ke dua, tapi lebih berdekat ke dua, lebih berdekat ke satu mungkin, iya, karena sempet ditawar dengan angkanya sangat fantastis, masih belum, ya dan, gila nih, jadi menurut gue ini adalah, kadang-kadang bukan cuman masalah angka iya, bener, bener banget itu, jadi itu memang bisa dibilang, ya dari effortnya, dari kesayangnya, sebuah sekalian macam itu sangat amat mempengaruhi lah karena ya cukup lama juga ini, dari pertama pengen estilo, jadi begini itu kan prosesnya panjang, gitu, ya hampir 7 tahun lah iya, tapi ya dengan hasil seperti ini, mudah-mudahan terbayarkan lah, iya, alhamdulillah sesuai ekspektasi sesuai ekspektasi, betul jadi buat teman-teman semua yang mau tertarik dengan barang-barang nuger mungkin, ya tadi udah diobrolin dengan teman-teman ya harus semangat, harus ekstra sabar juga iya, sabar, kok tadi gue mau pegangan dulu pas denger harganya uyang, pegangan aja banget, uyang saya denger tapi ya, jadinya sangat amat beraura lah jadi, ga salah lah, kalo Hana milih mobil ini jadi salah satu pilihannya yang terbaik menurut Hana jadi kalo yang penasaran kemarin kan, mungkin, jadi memang pas banget kita dapat waktunya untuk membahas estilo ini kebetulan memang gue juga sangat penasaran mobil ini dan mau ngeliat langsung, lama kalo gue kemarin kan, banyak banget ke warna wiri, warna wiri jadi gue ga bisa buat ngobrol panjang lebar jadi, terima kasih buat owner-nya dan lo, Tenk ya sama-sama, makasih, Tenk bisa menyempatkan waktu saat lagi di Bandung ini buat ngobrol-ngobrol bareng dengan si Honda Civic Estilo Mugen bisa dibilang Mugen, karena memang parts-nya memang Mugen semua Mugen, gitu ya, buat temen-temen yang lagi nonton terima kasih banyak udah nonton mudah-mudahan terhibur dan buat temen yang lagi nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen ya dan lagi cari official merchandise dari Jilad Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Jilad Indonesia terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax